Hi Trippers, balik lagi di Trip We Talk Podcast Dan hari ini aku udah di Wailino Dive Center Bersama Kak Risma dan Kak Henuk Halo Kak Halo Halo kamar ini Kak Baik Baik Oke Nah Trippers, by the way Kak Risma dan Kak Henuk ini Adalah millennials yang hobinya diving Dan awalnya mereka adalah karyawan Yang bekerja namun sekarang udah beralih profesi nih Sebagai penyelam profesional dan juga buka usaha sendiri Keren banget kan Nah kalau gitu Langsung aja nih kita tanya-tanya langsung Kak Risma dan Kak Henuk Oke Kak Sebelumnya boleh nih Kak Kak Risma dan Kak Henuk perkenalan diri lagi Halo Trippers Nama saya Risma Kadang dipanggil Uli juga Apalagi ya Atau aja Oke Kak Henuk boleh Halo nama aku Henuk Aku Sebagai Instructor di Wailino Dive Sama Risma juga Instructor juga Oke Sebelumnya aku mau makasih juga nih Buat Kakak udah mau diundang Dan masuk di Trip We Talk Podcast Hari ini Nah aku mau nanya-nanya langsung nih ya Dari pertama kali Kakak nyoba diving Itu boleh dong Kak ceritain pengalamannya Kayak gimana Apakah Kakak langsung tertarik juga sama diving Hmm aku Kalau aku langsung ngambil open water diver course Terus Ternyata Penasaran Mau tau lagi Lebih lanjut lagi Laut-laut mana lagi Yang belum diselangi Terus akhirnya Jadi ketrusan deh Sampai sekarang Kalau Kak Henuk tuh Kalau aku dulu Pertama itu Nyobain diving Gak course dulu Dulu try scuba dulu Jadi waktu itu Kita ada trip Ke Rinjani Naik gunung-rinjani Turun-gunung kita Mampir ke Gili Trawangan Wah Sampai di Gili Liat orang Awalnya kita snorkeling aja Tapi pas itu kita liat Orang diving Kayaknya keren ya Terus Pas kita snorkeling Kedalamnya juga terbatas Akhirnya kita coba Try scuba Saya try scuba itu Baru ambil course on water Oke Nah Kakak kan udah Beberapa kali Ini pasti Udah menjelaskan Indonesia juga Untuk diving Ada gak sih Tempat-tempat Yang menurutnya Kepaling indah Untuk diving Versi siapa nih Versi Risma Versi Saya ya Kalau tempat Paling indah Indonesia sih Paling indah ya Untuk Untuk wisata diving Karena Teman-teman Teman-teman dari Luar negeri Kalau cerita Pasti mereka mau diving Selalu di Indonesia Nomor satu Jadi kalau Misalkan dibilang Mau yang paling indah Kayaknya Semua spot Paling indah sih Di Indonesia Tambahan sedikit Jadi kalau negara kita Bersyukur Masuk Coral Triangle Jadi dari Selawesi Bali Maluku Sampai ke Papua Itu masih Coral Triangle Jadi Wajib diselamin Sebagai orang Indonesia Kita harus Buat lihat Kekayaan Dari negara kita sendiri Jadi semua tempat Favorit Tergantung apa Yang mau kita cari Koralnya Atau Ikannya Atau Ya budayanya Di sana Tempat-tempatnya Juga harus Kita lihat Wah keren banget nih Udah Katanya udah Direkomendasiin ya Untuk coba Di Indonesia tuh Seru-seru Bagus-bagus Untuk diving Nah Aku juga penasaran sih Kak Kenapa awalnya Bisa kepikiran Untuk jadi Buka bisnis juga Di bidang diving Mau dulu Oke Jadi Wati itu Hobi ya Tapi hobi yang Habis uangnya dulu Jadi hobi yang Memangkan uang Tapi Kita coba Tekunin Wah ternyata bisa Menjadi bisnis Menghasilkan Kebetulan Kita juga mau Ngeshare juga Ke teman-teman Jadi Ngajak teman-teman Untuk diving Kebetulan teman lingkungan Juga banyak yang suka Adventure lah Jadi selain naik gunung Kita juga Pengen coba nyelam Eh Cocok nih Di bidang ini Jadi Terus nyelam terus Terus Ketemu Risma juga Ternyata dia udah certified Diver juga Jadi punya visi Tujuan yang sama Kita buka lah Oke Nah Tantangannya apa sih Ketika baru Memulai Bisnis ini Aku Tantangan Karena Kita berdua ya Untuk Running bisnis ini Di antara mungkin Ada Banyak juga kan Death center Death center yang lain Ya Tentu aja Kita gak sebesar Death center Death center yang udah besar ya Jadi kita emang Bener-bener Nabung Terus bisa Nyicil beli-beli alat Nabung lagi Terus Beli-beli Teng Terus beli Kompresor Gitu Dan itu tuh Dikit-dikit Kita mulainya Jadi Lebih ke Tantangannya Lebih ke Apa ya Modal Lebih ke modal Nah kalau misalkan Tantangan yang dari luar itu Pas kemarin pandemi ya Pas pandemi kemarin Tantangannya lumayan sih Kita harus Terus-terusan Ngecek Angkas Apa namanya Airport Peraturannya Kayak gimana sekarang Kalau kita bikin trip Apa aja yang diperlukan Kita infoin ke temen-temen Terus Mereka juga pasti Worry karena Takutnya nanti Gak boleh terbang Apa gimana Nah itu tuh Hal-hal yang Jadi banyak Yang perlu kita pikirin Untuk nyiapin Misalkan trip Atau course Oke oke Nah tadi kan Sempet disenggung juga Ada peralatan diving Gitu kan Boleh nih Kasih tau tripers juga Untuk diving itu Alatnya ada apa aja sih Dan fungsinya Oke Ambil kali Mau dikasih lihat gak Boleh Atau dijelasin Jelasin aja Pertama kita dari Alat dasar dulu Biasanya kita pake Google Atau Mask Kemudian Ada Fins Untuk bergerak Kaki Kemudian ada BCD Buat kita sebagai Pelampung Atau pengatur Buensi kita Dan yang terutama Ada regulator ya Regulator itu Dibagi banyak Part-partnya Nah kalau Mau lebih detailnya Bisa ambil course Nanti Nanti disitu Dijelasin Tapi Gak usah Khawatir Kalau gak punya alat Biasanya Nanti dive center Sediain Atau kita kemana pun Disana dive center Sudah menyewakan juga Nah tinggal Kita ada kemauan Untuk belajar divingnya Aja dulu Jadi ya Teman Oke Tadi kan udah Bahas peralatan nih Aku juga mau tau Ada gak sih Larangan-larangan Ketika diving gitu Yang mungkin aja Bisa jadi ilmu baru Buat tripers Tarangannya Satu Dives Dengan kapasitas kita ya Jadi dengan levelnya kita Misalnya kita open water Kita ketahui Maksimal kedalaman kita Kemudian Respect sama Hewan Atau Yang lainnya Jangan Nyentuh-nyentuh Jangan megang-megang Ada lagi? Sama kalau Nanti udah certified diver Atau nanti Misalkan ngambil course Terus Selesai diving Untuk Kita ngambil flight Atau untuk terbang Dengan pesawat itu Kalau single dive Dia plus 12 jam Sedangkan kalau misalkan Kita lebih dari Satu kali diving Itu minimal 18 jam setelahnya Baru bisa terbang Gitu Itu larangan-larangannya Oke Nah Kakak kan udah Berkenci pengelawan ya Di diving Ada gak sih Tips and trick Buat pemula Yang mau nyoba juga Kayak aku Buat diving Oke Tipsnya Tipsnya Awal diving Memang kayaknya Kelihatan struggle Gitu ya Tapi Perbanyak Jam selamnya aja Karena Boinsy Semuanya itu Dapat feels Ketika kita Semakin sering Turus Semakin sering Diving Jadi Perbanyak Locknya dulu Baru Beli Equipmentnya Jadi Kalau nanti ada Wah Ternyata mahalnya Equipmentnya Mereka kita Sewa aja dulu Dan kita Perbanyak Jam selamnya Jadi kita Jalan-jalan dulu aja Kelihatan Indonesia Gitu Nanti kalau ada Punya tabungan Baru kita Pilih alatnya Setiap ini Nah oke Tadi kan udah Dijelasin ya Mulai dari Perawatan diving Terus juga Larangan-larangannya Sama tips and tricknya Nah sekarang Boleh nih dari Karisma sama Kahenok Promosiin paket Apa sih yang ada Di Wailino Dive Center ini Course dulu Course dulu Oke Paket yang ada Di Wailino Dive Center ini Ada kita Nyediain banyak Mulai dari Beginner level Sampai di Professional level Jadi kita Nyediain Diving course Kalau mau Baru mau Belajar nih Diving itu Ada open water Diver course Maksimum Deptnya di 18 meter Itu cuma Butuh Ya 5 hari lah Untuk Komitmennya Berinvestasi Di dalam Open water Diver course Kan kalau Udah certified Bisa diving Di seluruh Dunia Setelah itu Kalau mau lanjut Lagi ada Advanced open water Diver course Untuk Menambah Kedalaman Sampai Maksimum 30 meter Baru Kalau misalkan Mau lanjut Lagi Jadi rescue Diver Bisa Handling problem Di underwater Atau di Surface Itu ada juga Course nya Selanjutnya Kalau mau Kayak kita Kita nih Jadi professional Diver Misalnya Mau jadi guide Di Mana pun Di dive center Mana pun Bisa Ambil juga Course nya Namanya Dive master course Nah itu Itu Biasanya Berapa lama ya Kalau dive master course Macem-macem Nah itu juga Salah satu Step awal Kalau kita Mau buka Usaha diving Jadi Jadi kita masuk Ke dunia profesional Minimal dive master Oke Tadi kan Udah dijelasin Paket-paketnya Nah Tripers Bisa langsung Cek aja Di Triply Apps Juga Nah Balik lagi nih Ke awal Ngomongin bisnis Tadi kan Dari hobi Menjadi bisnis Juga nih ya Ada gak sih Tips dari kakak Buat Tripers juga Yang mungkin Mau memulai hobinya Menjadi bisnis Baru Oke Tips nya ya Ya Cintai sih Apa yang jadi Kesukaan kalian Jadi Sepenuh hati lah Ngejalaninnya Terus Kalau kita Contoh Handle Tamu Atau murid Jangan Kita Handle sendiri lah Jadi kita tau Jadi jangan Kita offer Ketempat lain Atau kita Kasih ke orang lain Tapi kita handle sendiri Meskipun itu Profitnya sedikit Yang penting kita Customer itu Satisfy Ya Gue tambahin Boleh Dari hobi Terus jadi Pekerjaan Itu Hal yang Ketika Jadi hobi Itu menyenangkan Tapi nanti Ketika berpindah Jadi pekerjaan Ada kalanya Itu jadi Hal yang Bisa Membosankan Nah Obatnya itu Kalau misalkan Hobi Dijadikan pekerjaan Kita harus Ambil waktu Untuk Semacam Me time Jadi kalau Misalkan Ternyata Udah mulai Jenuh nih Ngajar Ambil Me time Oh Diving Sebagai hobi lagi Kayak gini Terus kalau Kalau udah mulai Nyerah nih Sama Yang udah diputuskan Di awal Ingat lagi Dulu kan Gue pengen Hobi ini Dijadikan pekerjaan Yaudah Kita ingat Waktu kita Mulai Kita ingat Waktu kita Berjuang Start Ya Pasti gak akan Nyerah Itu dia Tadi Kata-kata Yang Membuat Motivasi Gimana nih Udah pada Mau nyoba Ngembangin Hobinya juga Enggak Buat jadi Bisnis Juga Nah Buat Trippers Juga Yang tadi Udah dijelasin Diving Yang juga Tertarik Bisa langsung Cek Di Tripply Apps Bisa dilihat Paketnya Di Wailino Dive Center Nah By the way Terima kasih ya Kak Risma Dan Kak Heno Udah mau Aku tanya-tanya Dan juga Udah Bincang-bincang Ke Trippers Juga Nah Segitu dulu Untuk Tripply Talk Podcast Hari ini See you On another Podcast Bye Bye Bye